Ola, temen-temennya Mira yang follow Mira Hai, nama gue Erlangga Lo kejari gue Sorry, sorry Hai guys, welcome back to Miracle Channel Kali ini gue menghadirkan seorang narasumber lagi Jadi ini sesi talk show ya Sebelumnya udah pernah bikin sesi talk show juga Waktu itu bahas tentang ya SBM, kuliah, dan cara berpikir Cek aja di Youtube gue Gue kenalin dulu Ini temen gue, namanya Erlangga Aridharma Dia sekarang udah lulus sih Dari teknik mesin UNS ya Jadi langga ini, panggilannya langga kan? Panggilannya langga boleh Air boleh Api boleh gak? Api gak boleh Oke, langga ini angkatan 2016 Jadi di video ini kita bakalan cerita-cerita Pengalaman langga pada saat SMA Dan gimana caranya dia bangkit dari kegagalannya Karena dia gagal SBM PTN Dan merupung bentar lagi Mau SBM kan? Hamin ya berapalah nanti video ini di-upload Jadi gimana caranya lo harus nyiapin mental yang kuat Apapun nanti hasil pengumuman SBM PTN-nya Dan bakalan cerita juga Strugglenya dia selama sebelum kuliah Dan selama masa awal-awal kuliah juga gitu Halo semuanya Nama gue Erlangga Currently Eh gak currently sih Udah barusan Udah lulus Udah lulus Lupa Jibanya masih jiba mahasiswa Baru aja lulus dari teknik mesin 11 Maret Benar ya kata Mira Sekarang selain kerja Juga coba nurturing startup Atau coba bikin startup sendiri Namanya Buka Suara gitu Buka Suara ini singkatnya Kalau kita nyebutnya sebagai Platform konsultasi gitu Desentralized konsultasi platform Tapi lebih gampangnya mungkin teman-teman Kayak ngeliat Aduh gak boleh sebut perk lagi ya Gak boleh Gak boleh sebut perk susah ya Jadi kayak Kita intinya kita ingin memudahkan Orang-orang untuk belajar dari siapapun Dan semua yang ngajarin ilmunya itu Akan ada exchange uang disitu gitu Si Langga ini dia kuliahnya teknik Tapi dari dulu dia sebenarnya pengennya masuk ke dokteran Iya kan Doktrin orang tua Iya awalnya mau masuk ke dokteran Tapi jurusan teknik kuliahnya Dan sekarang malah fokusnya ke entrepreneurship ya Business ya Entrepreneurship startup ya Startup Jadi ceritanya menarik banget Dan pernah ikut lomba arsitektur Iya pernah ikut lomba arsitektur rasional Sekarang gue mau nanya dulu deh Cerita awal yang lo pengen masuk FK itu Didoktrin dari lo SD atau dari kapan Dan apakah selain didoktrin lo memang punya kemauan Kayaknya gue juga pengen nih masuk FK atau gimana Coba ceritain Nah itu menarik sih sebenarnya Jadi at that moment itu ngerasanya itu kemauan dari diri sendiri gitu Buat masuk FK gitu Padahal ternyata setelah di Dikelusuri lebih dalam gitu ya Itu bukan kemauan Bukan kemauan gue gitu loh Oke Jadi ternyata itu adalah doktrin dari orang tua Ya biasalah Asian parent gitu kan Kayak kamu harus jadi dokter gitu Dokter itu mulia segala macem gitu kan Karirnya bagus mulia dan Dan gak salah juga sih Dan gak salah juga Saksudnya don't get you wrong gitu Emang bener dokter itu sangat mulia gitu kan Noble dan helping others dan segala macem Yes Cuman gak menutup kemungkinan kerjaan yang lain itu juga Sama mulianya seperti dokter Cuman karena dari kecil udah didoktrin kayak Oh udah kamu nanti masuknya jurusan kedokteran Kamu ngikutin karir pet kakek kamu gitu-gitu Jadi oh dibayangan gue pada saat itu Ya emang harus jadi dokter gitu Karena dokter yang paling oke gitu lah Terus dari SMA emang diarahin ke FK gitu kan Try out pun nyoba 5 kali try out itu tembus tuh 3 dari 5 tembus FK UGM gitu Jadi kayak santui banget Udah-udah lolos try out nih Confidence-nya makin-makin tinggi gitu Dan waktu SMA kan juga sempat ikut kelas Apa, olimpiologi gitu-gitu Jadi emang yaudahlah emang ini kayaknya Fokus gue waktu itu adalah kedokteran gitu By the way gue juga didoktrin sama keluarga inti dan keluarga besar juga Masuk FK karena kebetulan bokap gue itu dokter umum Jadi kayak gue cucu pertama dinasehatin Udah kamu ikut ayah aja FK-FK Dan gue ngerasa juga beberapa dari kalian yang nge-DM-DM gue Kayaknya banyak banget yang pengen konsultasi soal itu Karena Kak aku pengen jadi dokter Kak orang tua aku pengen aku jadi dokter Tapi aku gak pengen nih jadi dokter Gimana ya solusinya gitu-gitu Nah, sekarang kan tadi lo udah cerita bahwa Lo find out ternyata ini bukan kemauan lo sendiri Nah, gimana caranya lo bilang ke orang tua lo bahwa Lo punya minat yang lain selain dari yang mereka arahin lo sejak awal Gak bilang Jadi lucunya adalah gak bilang Makanya gagal gitu Jadi gak tau ya ini blazing in disguise juga Jadi karena waktu itu gue masih merasanya ya FK jalan gue gitu kan Jadi tembusnya terabas terus aja SBM PTN FK-FK-FK gitu Satu, dua, tiga, FK semua gitu Cuman unifnya yang beda-beda gitu kan Nah, ternyata gagal semua dari tiga-tiganya itu gitu Oh, jadi di SBM PTN lo milih FK semua? Milih FK semua Sebutin dong apa aja sih? Satu apa? FK, kalau gak salah UI, UGM, terakhir USU deh Wow, satu dan duanya agak ini ya Persaingan ketat dan nilainya juga gila-gilaan Bener gitu Terus gak tembus nih gitu kan Nah, kenapa? Apa yang terjadi dan ya, kenapa? At that moment memang lagi ada masalah keluarga juga sih gitu Tapi ya ini excuses lah Ini alasan gitu Pokoknya intinya Gak lolos Terus habis itu kecewa dong gitu kan Mikir, waduh kenapa gitu Terus langsung kayak ngomong Mama, maaf ya Mama, mama gak malu kan gitu Ya, anak-anaknya gitu Biasa karena doktrin Asian parent gitu kan Jadi kayak, oh harus-harus gini gitu Tapi akhirnya Akhirnya setelah kita ngobrol Maksudnya disampein juga apa yang kita rasain ke orang tua kita Terus Nyokap gue bilang kayak, ya gak apa-apa gitu Ayo kita coba lagi di seleksi mandiri gitu Waktu itu seleksi mandiri yang buka adalah 11 Maret Jadi dicoba 11 Maret Tapi gak tau kenapa Rasanya udah gak mau nyoba FK lagi gitu Jadi kayak udah Mungkin kesel ditolak gitu Oh gitu Jadi kayak waktu seleksi mandiri justru 180 derajat Enggak Enggak ini FK gitu Tapi sebenarnya pas lo ngambil jurusan di SBMPTN Masih pengen FK Masih, masih Tapi udah nyadar gak kalau itu bukan kemauan? Enggak ya? Belum nyadar Oh belum Nyadarnya setelah gagal Setelah gagal pun belum ada kemauan yang benar-benar Ah ini kayaknya gue banget nih gitu Karena Karena again dari kecil di dokternya FK Jadi kita Kita nganggepnya Ini kemauan kita Ternyata bukan kemauan kita gitu loh Dan kan kita gak di Apa ya Gak dikasih Akses atau maksudnya kesempatan untuk eksplor Eksplor jurusan yang lain Yang lain Apalagi jaman lo dulu ya Jaman gue dulu juga gak semarak sekarang gitu Sekarang kan udah ada Kayak Apa ya Jurusan Jurusan Bedah jurusan gitu loh Bedah jurusan Bedah kampus Bukan 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 Sekarang tuh kayak Banyak banget Akun-akun di Instagram Yang ngadain Seminar live Q&A nanya-nanya Tentang jurusan Jadi Aksesnya tuh makin terbuka Apalagi di jaman pandemi ini Jaman gue sama langga dulu Kayaknya belum semarak itu ya Jadi Ketika Kita di doktrin FK Terus Jadinya Kayak yaudah Gak mau eksplor jurusan lain Jadi Pengen ngebahagiin orang tua Di jurusan yang mereka pengen kita Betul Betul Terus Akhirnya Lo pilih jurusan teknik mesin Itu ceritanya gimana? Yaudah Karena Gak mau FK Kita coba nih Apa yang Anti-tesis dari FK Terus Oh yaudah Ketemunya engineer Engineering Terus Di engineering pun Yang paling lama Teknik paling lama Adalah teknik mesin Terus Oh yaudah Coba Let's give it a shot Di teknik mesin Turns out Setelah satu semester Dua semester Awalnya Kita mikirnya Awalnya Gue mikirnya Tahun depan Gue akan Tes lagi SBMBTN lagi Oh gitu Jadi kayak Ngisi Daripada GPR Which is Sebenarnya Gak apa-apa juga Gitu ya Disclaimer Disclaimer Maksudnya Karena pengen Ngerasain kuliah Jadi Udah lah Ambil teknik mesin Tapi Tahun depan Masih bimbang Walaupun Sudah ngerasa Kayaknya FK Bukan buat gue Tapi Masih bimbang Coba lagi gak ya Tahun depan Ada ego Kayak gitu Nah tapi Setelah semester 1 Semester 2 Oh kok nyaman Di teknik Ternyata Ini yang gue mau Begitu Waktu lo gagal Di SBMBTN Itu Recovernya berapa lama Dan gimana caranya Lo bangkit Dari kegagalan itu Karena ini Salah satu pertanyaan Yang paling sering ditanyain Masalah gagal-gagal ini Karena Apa ya Sekali Kita berekspektasi Terus ternyata Gak sesuai sama ekspektasi kita Akhirnya kita jadi Very very emotional Ya gak sih Jadi Amit-amit ya Bisa jadi ada yang stress Mental kena Dan sebagainya Nah Kalau langga Cara lo gimana Menghadapi hal tersebut Caranya Ini agak dramatis Jadi Jadi waktu Mas tau SBMBTN gagal Sumpah itu Ngunci Diri di kamar Dua minggu Dua minggu Bener-bener Bener-bener Gak keluar kamar Keluar kamar Cuman buat makan Doang Wah gimana ya Kok gak lolos Dan itu Sampai yang nanyain Adalah Keluarga Bukan Wakil kepsek Wakil kepala sekolah Karena Mereka ekspektasinya Tinggi Kayak Kamu kenapa Ya bu Saya juga gak tau Kenapa saya gini Terus Setelah dua minggu Tapi Akhirnya mikir lagi Dan dua minggu itu kan Waktu yang cukup lama Buat merenung Berkontemplasi Mikir lagi Kayak Ya udah keadaannya Kayak gini Terus mau apa Masa mau Nangis mulu Gitu kan Kalau misalkan Nangis mulu Ujian berikutnya Masih ada tahun depan Nih Gitu kan Ya Coba cari peluang Dan Yang ada Waktu itu 11 Maret Oh berarti Sebelum Lo gagal SBM Belum ada Kepikiran ya Backup plannya apa Mandiri segala macam Gak ada Belum Oh oke Untungnya WNS masih buka ya Setelah dua minggu Lo ngunci diri Iya benar Karena terhitung Cukup belakang WNS I see Iya 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 Nah itu tadi ceritanya Nah kalau gue Tahun Gue SBM PTN Gue juga gak ada Backup plan sama sekali Jadi gue mikirnya kayak dia Kalau gue gak lulus Yaudah baru nanti Gue cari mandiri Tapi kalau Buat kalian sekarang Bagusnya Udah mikirin ya Iya harusnya Harusnya Jangan ditiru Daripada nanti Bingung-bingung Terus udah pada tutup Nah kebetulan WNS masih buka Nah itu Bagus gitu Tapi kalau misalkan Unif-unif lain Itu kebanyakan Udah duluan-duluan ya Pendaftarannya Jadi kalau bisa Disiapin backup plan-nya Coba di mapping sih Unif ini bukannya kapan Ini kapan Terus backup plan-nya Kayak gimana gitu Kali yang lain Betul Betul Denger-denger lo Pas SMA Itu Pernah Part time ya Kerja gitu Nah itu ceritanya gimana Dan kelas berapa Itu Semester 2 Sampai SMA Kelas 3 Semester 1 Oke Part time Jadi Kebetulan karena Waktu SMA tuh Gue juga suka Hobinya tuh Ngegambar Dulu Ngerasanya Ngegambar tuh Stress relief Terus Oh yaudah Sambil Kenapa gak diduitin Iya Kenapa gak diduitin Sambil buat nambah uang Jajan juga kan Terus Coba Apa Apply gitu Jadi freelance designer Sempat kerja di Salah satu Toko game Buat bikin Merchandisenya Jadi Juga bikin merchandise Kalau temen-temen tahu Dota Game online kayak gitu Nah sempat bikin Merchandisenya juga Kayak gitu sih Lo berarti yang gambar Merchandisenya Desainnya itu ya Bener Dan itu SMA Dan itu SMA Tapi lama-kelamaan Dan di SMA juga Ngerasa Kok hobi ini Akhirnya jadi Berat gitu Jadi bukan stress relief lagi Mungkin karena Udah kerja disitu Jadinya kayak ada Deadline tertentu Ada beban tersendiri Jadinya Aduh gak suka Gambar nih Tapi kan tetep ya Tugas banyak Segala macem Dari menurut Gimana cara bagi waktunya SMA kerjaan Bener Makanya ngerjainya malam Padahal Sekali ngerjain itu Kalau misalkan gak di Apa Pisah-pisah Bisa sampai Tujuh jam Gitu ngerjainya Jadi Takes time banget Dan akhirnya Terkuraskan disitu Paginya jam tujuh Udah harus berangkat sekolah Bahkan jam enam Udah Karena dulu kan Nyepeda kan Jadi kayak Udah harus berangkat lebih pagi Kayak gitu Sekal macem Dari situlah ngerasa kayak Kayaknya Ini udah bukan jadi hobi lagi Terus ya udah Stop dulu Nambah beban hidup Nambah beban hidup Tapi gak apa-apa gitu Dapat experience Bener-bener Soalnya banyak banget juga Dari Ya kita lah Anak-anak SMA Yang Pengen gitu Nyari kerjaan sampingan Selain Belajarlah tentunya Karena mungkin Beberapa dari kita Ngerasa Kurang nih Dalam Hal finansial gitu ya Gimana caranya kita bisa Bantu orang tua juga Kita bisa Beli sesuatu Pake uang sendiri gitu Nah Gimana caranya Lo bisa dapetin kerja itu Maksudnya Apakah lo sendiri Yang cari-cari Lewangan pekerjaan Atau dari temen Atau gimana Nyari sendiri Oh nyari sendiri Dari mana Dari internet kah Atau apa Dari internet kah ya Dari mana Kan bisa Dari koran ya Lewangan kerja Bisa koran ya Pagi-pagi Aduh Gimana Biasanya ada sih Kalau dulu tuh Yang terkenal tuh Namanya website-nya Seribu.com Itu Freelance Kalau sekarang Mungkin yang terkenal Adalah Piver Jadi kita tahu Oh Klien kita tuh Demand ini-ini Untuk anak SMA juga Gak Gak terkecuali Yang penting kan Ini Skill kan Oh I see Nah waktu itu Sempat ngerjain Buat satu klien Akhirnya kliennya cocok Akhirnya Gak perlu lewat website Kita kontak-kontakkan Terus dibayarnya Per Per ini Per apa Gambar Oh gitu Terus semester 4 ke atas Semester 4 ke atas Coba Coba Part time Tapi Part time-nya Juga sebenarnya Gak cocok sama Major Major Kuliah Kuliah Jadi jadi Branding and marketing Consultant Terus awalnya dari Consultant dulu Jadi kayak dikasih case Terus kerjain Akhirnya di hire Sama startup Ada startup gitu Buat jadi brand manager Tapi gue bilang Karena kan belum Belum lulus juga Gak bisa dong Full time Gimana kalau part time Iya gak apa-apa Part time Tapi dapet Posisinya tetap ini Kayak gitu sih I see Nah berarti Even kalian udah Semester 4 kuliah pun Masih ada waktu ya Buat Nyari kerja sampingan Atau Experience lain Di luar Kuliah Jadi Gak usah terlalu takut lah Sama yang namanya Kuliah Karena gue ngeliat Bahkan justru ya Kuliah itu relatif Lebih Gak padet Dibandingkan SMA Iya gak sih Apalagi Tergantung Tergantung sih Cuman kayaknya Zaman dulu tuh SMA dari pagi SMA Apalagi full day school Zaman-zaman full day school Kalau kuliah Biasanya tergantung jurusan juga Tapi biasanya ada hari-hari Dimana yang lebih longgar Kelasnya juga Gak sepadet Zaman SMA lah Jadi pinter-pinternya kita Mau cari kesempatan Mencari experience Dimana gitu Nah kalau lu Itu kenapa bisa tertarik Cari tau tentang Consultant gitu Oke Karena emang anaknya Dasarannya kepo sih Oh gitu Ya kan Emang gak jelas gitu Emang anaknya tuh Pengen nyobain semua Pengen nyobain apapun gitu Mungkin karena dari SMA juga sih Dari SMA tuh Gue ngidolain banget Sama yang namanya Neil deGras Tyson Tau kan Tau Tau Scientist itu Astrophysis kan Tapi Terus Kok menarik ya Kayaknya belajar banyak hal Makanya Akhirnya Karena udah kecewa di AFK Ngambil teknik kan Teknik mesin Dan itu tuh 180 derajat banget Terus Berarti 160 ya Kembali lagi dong Terus Apa Aduh lupakan Terus Di kuliah pun Walaupun teknik mesin Juga suka buat explore Yang lain-lain Ikut Lomba arsitektur juga Terus Habis itu ikut Coba lomba business case Terus Kok marketing Kayaknya asik juga Sempat bikin Startup di bidang media Ini juga asik Dan ternyata Gak Salah Kayak gitu Temen-temen Gue punya mentor Namanya Pak Haryanto Budiman Pak Haryanto Budiman Beliau Direktur utama Salah satu bank besar Di Indonesia Gak boleh sebut Terus Pak Haryanto Cerita Dulu tuh dia Kuliahnya S3 Rocket Engineering MIT Terus sekarang Jadi banker Sekarang jadi Bank Di Indonesia Padahal tadinya S3 Rocket Engineering Itu Lebih ekstrim lagi Baliknya Terus Bukan berarti dia Pas ambil studi Formal S3 nya Gak Ini ya Gak apa Gak Expert Atau gak Gak excellent Di bidangnya gitu ya Justru Apapun bidangnya Tetep bisa excellent Nah itu sih yang Pengen gue tanya juga Lo kan udah nyobain Dari mulai teknik Arsitek Terus juga Apa namanya Bisnis Nah gimana caranya Lo bisa Cukup excellent lah Di bidang-bidang Yang berbeda ini Karena kayaknya Banyak orang yang Satu bidangnya susah Ingin langkah Cobain beberapa bidang Dan semuanya Bisa dibilang Excellent gitu How Gimana caranya Excellent juga sih Masih belajar juga lah Berprestasi Menurut Menurut gue sih sebenarnya Balik lagi ke mindsetnya sih Mindsetnya mindset day one gitu loh Tetep mindset Harus punya curiosity Atau kekepuan Yang tinggi banget gitu Jadi gak masalah Sebenarnya Major atau background lo Apa Dan gak masalah Juga kalo misalkan Lo punya ketertarikan Di bidang yang lain gitu As long as Punya mindset Atau semangat Buat belajar hal baru gitu Always learning gitu Dari semua orang Dari semua Yang ada di hidup kita Itu bisa kok Bisa excel juga gitu loh I see Cuman kadang Oke Day one nya Day two Oke masih bertahan Sampai satu minggu Lama-lama Kalo udah berbulan-bulan Dia tuh rasanya kadang jenuh gitu Gimana caranya lo tetep Apa ya Tetep bisa Komitmen Di bidang yang lo tekuni gitu Waduh Apa ya Sob Gimana ya Maksudnya kalo Mindsetnya Always day one Gak ada day two Otomatis selalu Ini ya Komitmen terus ya Iya karena kalo misalkan Kita coba Kita double down Atau apa Kita Apa namanya Begini-begini Lucu nih Kita menyelam Lebih dalam lagi Kita akan discover Something yang Something that we don't know Iya kan Dan kalo misalkan Kita punya mindset Atau rasa curiosity Yang tinggi banget Sejak awal Iya sejak awal Ketika kita discover Something yang kita gak tau Sebelumnya Pasti kita akan Nyari tau lagi Kurius sih ya Kita akan interest disitu Paling unik adalah Ketika gue ikut Lomba RC sih Dan itu orang-orang Udah kayak mikir Hah emang bisa Major lo tek mesin gitu Terus Tapi ini di syaratan Lombanya gak ada Gak disebutin nih Harus Harus Jurusan arsitektur Kalau misalkan gak ada Di rulesnya Berarti boleh-boleh aja dong Dan saingan lo Kebanyakan anak jurusan RC ya Semuanya Oh kecuali lo I'm the only one gitu Wah The only one ya Teknikus kayak gitu Iya tapi kan gak ada gitu Gak ada Terus Ya udah Kenapa kita harus bikin Imaginary boundary sendiri gitu loh Ya udah Akhirnya go for it Terus Hansilnya gimana? Menang juara satu Wow Juara satu Padahal Saingannya anak RC Lombanya RC Dia teknik mesin Iya Tapi kan itu tim juga kan Jadi dua orang yang satu lagi Emang anak RC Terus Banyak belajar dari dia juga Gue mungkin lebih ke konsepnya Dia lebih ke implementasi Misalnya I see Oke Jadi dari tadi Kita udah dengerin ceritanya Air Langga Aridharma Yang super-super Keren banget Bisa Bisa ikut lomba inilah Lomba itulah Terus juga bisa Keluar dari Kegagalan dia Pas Dinyatakan tidak lulus SBMPTN Nah sekarang Ini kayak udah Dua puluhan menit Kita tutup aja Nah terakhir Gue mau Langga Kasih tips Atau saran Bojangan Buat Temen-temen Yang masih di bangku SMA Khususnya yang mau masuk kuliah Kelas 12 Yang mau masuk kuliah Dan juga Buat Mabak Mungkin yang Ngerasa salah jurusan Dan Masih dilema gitu ya Kira-kira gue harus Pindah jurusan Atau tetap stay di jurusan gue ya Karena kan lo teknik mesin Tapi sekarang Kerjanya bukan Di field engineering kan Nah gitu Jadi Gimana Ya Oke Coba Yaudah Oke oke Oh ya Yaudah Kasih wejangan ke Temen-temen semua Silahkan Waktu dan tempat Saya persilakan Oke Thank you Vira Berarti ada Dua ini ya Dua poin Yang pertama Untuk yang anak-anak Pada mau apa Buat temen-temen yang mau SBMPTN Dan yang kedua Untuk yang Dilema salah jurusan Dilema salah jurusan Yes Mungkin kalau untuk yang SBMPTN Dicoba dibuat Apa Mapping dulu gitu Misalkan oke Plan E-nya adalah Mau di jurusan ini Kampus ini gitu Terus What's next gitu Misalkan Kalau ini Gak berhasil Apalagi plan B-nya Kayak gimana gitu Ditulisin dulu semuanya Terus juga Perlu di Apa ya Di perhitungkan Atau consider juga Cost benefit Bukan Agak teknis banget ya Ibu ya Peluang kerjanya Kedepannya Jadi proyeksi Oke Kita Mungkin menurut Kita Di tahun ini Ini prospeknya Gede nih Pekerjaan ini Tapi gimana 10-20 tahun ke depan Karena kan kita akan Kerja di situ-situ aja Kalau misalkan Mau nekunin itu Jadi coba di proyek 10-20 tahun ke depan Profesi ini akan Seperti apa Terus Yang dibutuhin Apa aja Kira-kira cocok Gak dengan kondisi Yang ada sekarang Kondisi eksternal Dan juga kondisi internal Karena kalau misalkan Nyari Yang dibutuhkan banget Pekerjaannya Tapi gak sesuai sama Kitanya juga Jadinya maksa Jadi Kita gak bisa love Apa yang kita kerjain Jadi harus dilihat Dua faktor External dan internal Betul Banyakin eksplor juga Ya benar sih Jadi Jangan ter-doktrin Orang tua atau lingkungan Kamu harus begini Kalian harus jujur Dengan diri kalian sendiri Kayak Gue dulu Mikirnya mau dokter Tapi ternyata Takut darah Dan itu gue baru Discover sekarang Tapi sekarang gue takut gak? Pasti Kayak Kalau melihat orang operasi Kayak serem banget Bayangin kalau misalkan Gue beneran jadi dokter Apa gak chaos? Jadi coba di project 10-20 tahun ke depan Kayak gimana Sesuaiin kondisinya Kondisi eksternal Dan internal kita sendiri Explore banyak hal Terus abis itu Di mapping juga Ketika Kalau ini gak berhasil Gimana Plan selanjutnya apa Terus Coba dibikin tracker Kampus ini Kapan buka Seleksi mandirinya Ini kapan Ini kapan Kayak gitu sih Terus Second Yang untuk Maba Yang ngerasa Salah jurusan Coba Berkontemplasi Dengan diri sendiri Coba Kira-kira Kalau salah jurusan Apa sih yang salah Mana yang gak cocok Karena setiap Setiap hal Itu pasti punya plus minusnya Setiap hal itu susah Tinggal kita memilih Susahnya Mau susah yang mana Mau kerja juga Susah kerja Gak kerja juga Susah Gak ada duit Dua-duanya susah Coba mana yang lebih fit ke kita Mana yang lebih Kita ngerasa Oke ini susah yang mau gue ambil Ini adalah masalah yang gue ingin Itu yang mana Karena semua jurusan itu Pasti ada susahnya Sekarang tinggal kita Mau milih susah yang mana Yang kayaknya Ini susah tapi Gue masih bisa enjoy Dan menurut gue Semua orang akan Salah jurusan pada waktunya Even yang udah Passionate dari Kecil Sampai udah kuliah juga Di jurusan tersebut Dan Cumulat dan sebagainya Kayaknya pasti pernah Kepikiran Aduh ini kayaknya gue salah jurusan Karena setiap jurusan Itu pasti ada Kesulitannya masing-masing Tinggal lo mau milih Sulit yang mana Oke Sekian dari Gue Dan Air Langga Ardharma Makasih banyak udah Mau ditanya-tanyain ya Mau masuk ke channel Miracle Semoga apa yang udah kita Sharing ke kalian semua Bisa bermanfaat Dan dijadikan Apa ya Insightful lah Untuk Decision making kalian Kemudian Tentang pilihan jurusan Dan sebagainya juga Oke Lo ada pesan terakhir Closing statement maybe Nggak ada Stay safe Stay healthy Jaga jarak Gitu oke Nggak ada 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 Gue selalu bilang Ini sih Dimanapun gue ngisi Gue selalu bilang Success is about Akses gitu Cuman Akses apa gitu Akses ke pendidikan kah Akses ke kesehatan kah Akses ke informasi Segala macem Semua itu tentang Akses Ketika kita punya aksesnya Kita bisa sukses gitu Nah gimana caranya Kita memperbanyak akses ini Caranya ya Explore banyak hal Nambahin banyak koneksi Banyak kenalan Dari situ kita tahu Oh Ini nih yang menurut kita cocok Oke Kalau dari gue Lo bisa mimpi setinggi-tingginya Tapi Lo harus punya Peta yang akurat Untuk mencapai mimpi tersebut Kalau nggak mau Cuman sekedar Anakan-anakan doang Oke Bye-bye guys See you on my next video Daaah Cering